Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nopri Swardianto, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tahap demi tahap untuk meng-copy konten suatu mata kuliah ke mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda. Jadi ketika Bapak-Ibu memiliki mata kuliah yang ditawarkan untuk beberapa kelas atau kelas paralel, untuk melakukan setting di Hebat e-Learning cukup satu kali, kemudian kita copy konten dari mata kuliah tersebut ke kelas yang lain. Caranya mari kita masuk dulu ke halaman kita di Hebat e-Learning dengan memasukkan ID dan password. Kemudian di dashboard, seperti biasa kita akan disambut oleh Sepada Indonesia, promosinya di sini. Kita sederhanakan dengan mengklik angket sepada. Kemudian kita pilih mata kuliah yang sudah siap kita copy kontennya. Kebetulan saya ada satu mata kuliah, aspek hukum dalam keprofesian. Ini sudah tersedia settingannya, sudah ada pengumuman di sini, silabusnya. Kemudian kebetulan mata kuliah ini juga ada tugas kelompok, jadi pembagian kelompoknya sudah saya siapkan di sini. Kemudian tatap muka satu yang akan dilakukan di depan, ini sudah siap untuk pertemuan pertama. Saya ingin mata kuliah ini, konten dari mata kuliah ini di kelas L, ini di kelas L, di copy untuk kelas yang lain. Misalkan saya ingin meng-copy konten kelas L ke kelas M, kelas yang lain. Caranya adalah saya kembali ke dashboard, kemudian saya akan pilih aspek hukum dalam keprofesian kelas M, tempat saya ingin mengisi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah yang ingin saya isi adalah aspek hukum dalam keprofesian kelas M. Saya masuk ke kelas M, seperti bisa Bapak-Ibu lihat, di kelas M masih kosong. Masih kosong, masih belum ada isinya. Saya ingin meng-copy apa yang sudah ada di kelas L ke kelas M. Tapi ada beberapa tahap yang perlu saya lakukan. Yang pertama, saya menyetting di semua mata kuliah saya untuk menelusuri aktivitas mahasiswa. Apa saja yang sudah dilakukan mahasiswa akan dimonitor, direkam oleh hebat e-learning. Oleh sebab itu, sebelum saya isi, saya ke edit setting dulu, memastikan bahwa saya bisa men-trace, menelusuri penyelesaian aktivitas mahasiswa, yaitu di complacent tracking. Di sini saya pilih yes. Kemudian saya save and display. Oke, artinya mata kuliah saya kelas M ini sudah siap untuk diisi dan sudah siap men-trace aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Tinggal sekarang saya isi. Caranya adalah dengan import di sebelah kanan. Ada import, saya klik import. Kemudian saya cari mata kuliahnya. Karena banyak, daripada report, saya masukkan saja di search, yaitu aspek hukum. Kemudian saya search. Nah, tadi yang sudah siap adalah kelas L. Ingat ya, tadi yang sudah saya siapkan kelas L. Maka saya ambil konten dari kelas L, kemudian saya klik kelas L, kemudian continue. Lalu semua elemen ingin saya ambil, tapi jangan langsung jump to final ya. Saya tidak menyarankan jump to final. Kita pilih next saja. Lalu kita pilih poin-poin apa yang akan kita copy ke kelas M. General pengumuman, ya silabus masih sama, tapi pembagian kelompok lain kan? Ini pembagian kelompok kelas L tidak bisa diterapkan di kelas M, karena membernya beda. Jadi ini saya hapus, saya tidak copy. Kemudian untuk tatap muka satu, bahan belajar sama, twist-nya sama. Jadi saya akan ambil ini. Kemudian saya next. Oke, mencek lagi sudah benar enggak apa yang ingin saya copy. Oke, sudah betul. Saya tinggal perform import, tunggu, dan continue. Oke, nah seperti Bapak-Ibu bisa lihat, di kelas M sekarang sudah ada pengumuman, sudah ada silabus, sudah ada setting tatap muka pertama. Tapi kelas L waktunya berbeda dengan kelas M. Oke, kalau kelas L, Kamis. Tapi kalau kelas M, seingat saya, Senin. Jadi saya harus menyesuaikan waktu aktivitasnya. Maka saya turn editing on. Kemudian saya edit. Untuk tatap muka satu, edit topik di sini. Saya ganti hari, jam, kelasnya. Ini sekarang saya mengisi kelas M. Kemudian kelas M itu dilakukan pada Senin, tanggal 21. Seingat saya, kelas M itu sore 15.30 sampai pukul 17.00 misalkan. Kontennya sama, beda waktunya. Kemudian saya save. Kemudian bahan belajarnya masih sama. Tidak ada perbedaan, cuman kuisnya beda. Kuis untuk kelas M adalah hari Senin. Saya harus pastikan kuisnya sama juga, hari Senin. Maka saya edit kuisnya, edit setting. Kemudian saya langsung ke timing. Nah, ini timingnya hari Senin, tanggal 21.00. Jam kuliahnya adalah 15.30. Jadi, selesai sampai jam 17.00, mahasiswa sudah bisa mengerjakan mulai, katakanlah jam 17.30 sampai jam 19.30 misalnya. Saya set sampai 19.30. Waktu 30 menit. Tidak ada yang terkait waktu yang lain. Oke, berarti saya sudah selesai, save and return. Nah, sudah beres nih Bapak-Ibu. Jadi, saya sudah meng-copy konten dari kelas L ke kelas M. Sudah ada pengumuman, sudah ada silabus, sudah ada informasi mengenai pertemuan pertama. Detail-detailnya juga sudah tersaji di situ. Oke. Oke, saya pikir itu mudah untuk kita lakukan. Kalau ingin meng-copy ke kelas yang lain, sama. Berarti kita tinggal kembali lagi menuju ke kelas yang ingin kita isi. Nah, ini seperti ini Bapak-Ibu ada announcement, ada pengumuman. Ini kan salah satu saja nih. Nah, announcement-nya tidak kepakai. Jadi, saya edit, saya buang, delete. Oke, yes. Nah, sudah sempurna. Tinggal nanti saya tambahkan file pembagian kelompok untuk kelas M. Kalau saya ingin meng-copy kelas ini ke kelas yang lain, saya ulangi lagi caranya. Sama, kita ke dashboard. Kemudian kita pilih mata kuliah yang akan kita isi. Yaitu aspek hukum dalam keprofesian. Sekarang saya mau mengisi kelas N. Kelas N ini masih kosong. Seperti bisa Bapak-Ibu lihat di sini masih kosong. Kemudian saya edit setting dulu, memastikan course tracking-nya atau activity tracking-nya saya sudah. Ini opsional Bapak-Ibu, tidak wajib. Complacent tracking ini bisa menelusuri penyelesaian aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Saya save display. Oke, tidak mau. Ternyata kenapa tidak mau short name sudah dipakai di mata kuliah yang lain. Jadi saya harus ganti short namenya. Oke, karena ini kelas N, jadi cukup di bagian belakang. Saya, di short namenya ini, saya letakkan kursos. Di paling belakang saya tinggal tambahkan N. Bahwa ini kelas N. Sudah selesai. Kemudian saya, jadi complacent tracking-nya sudah yes. Saya save and return. Kemudian saya ingin mengambil dari kelas L tadi ya. Maaf, dari kelas M. Saya import. Kemudian saya pilih aspek hukum. Saya search konten yang mau saya ambil tadi dari kelas M. Mana ini kelas M? Ini kelas M. Nah, ini kelas M. Kemudian saya continue. Semua saya mau ambil. Kemudian next. Oke, tidak ada beda. Semuanya saya mau ambil. Tidak seperti tadi ya. Tidak ada yang berbeda. Semua saya mau ambil. Jadi saya tinggal next. Kemudian pasti sudah beres semua. Pastikan. Kemudian perform import. Dan sudah jadi. Oke, sudah jadi. Setelah yang perlu kita lakukan, ini double announcement dan pengumuman. Salah satu saja. Maaf, yang kosong saya delete. Oke, kemudian seperti tadi. Tata pengumuman pertama untuk kelas N adalah di waktu yang beda. Jadi saya akan lanjutkan dengan mengedit waktunya. Edit. Topik. Kemudian ini kelas apa ini? Yaitu kelas N. Maaf, kelas N. Harinya beda. Yaitu hari Selasa, tanggal 22. Kemudian jamnya 12.40. Bapak-Ibu, kalau untuk kelas ini sampai jam 3. Jadi itu aktivitas belajarnya. Kemudian saya save. Sama, quiznya juga harus disesuaikan waktunya. Jadi saya edit setting. Kemudian timing dari quiznya saya ganti ke tanggal 22. Waktunya mulai dari 15.30 misalnya. Mahasiswa sudah mulai bisa mengerjakan sampai 17.30. Oke. Dan saya save and return. Oke, jadi saya sudah mencontohkan meng-copy dua kali. Dari kelas L ke kelas M. Dari kelas M ke kelas N. dan Bapak-Ibu bisa teruskan quiznya. Saya pikir itu sangat simple dari saya. Saya pikir saya akan selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.